Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada pun rata-rata kadar tembaga sekitar 0,5 hingga 0,7 persen Seperti diketahui, BRMS membukukan pendapatan 61,26 juta dolar Amerika di semester 1 2024 Atau meroket 286,81 persen secara tahunan Ada pun laba bersih di semester 1 2024 mencapai 8,95 juta dolar Amerika Atau tumbuh 61,08 persen secara tahunan Dari berbagai sumber untuk IDX Channel Secara teknikal pemirsa di sepanjang perdagakan hari ini Saham BRMS lebih cenderung bergerak flat dan bahkan lebih cenderung tertekan Kondisi ini terjadi setelah di perdagakan hari sebelumnya BRMS sudah melaju cukup kencang Bahkan menembus ke level tertinggi intradaynya di sepanjang masa Di level Rp302 persahamnya Langsung saja kita ke grafis yang pertama Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BRMS di sepanjang perdagakan hari ini Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp288 persaham Di mana posisi ini flat Sama dengan penutupan perdagakan di hari sebelumnya Kemudian pasca pembukaan BRMS berbalik arah mengalami penguatan ke zona hijau Dan menembus di level Rp292 persaham Intraday tertinggi di sepanjang perdagakan hari ini Kemudian saham BRMS lebih cendung tertekan Hingga menyentuh ke level intraday terendahnya Hari ini di Rp282 persaham Penguatan lebih ke arah terbatas di Rp284 dan Rp1330 Pada pembukaan sesi kedua Posisi saham BRMS Pelemahannya lebih ke arah terbatas di Rp286 persaham Bahkan sempat berbalik ke zona hijau di Rp290 Namun berbalik kembali ke zona merah Posisi flat saat ini di Rp288 persahamnya Kita beralih ke grafis selanjutnya Pemirsa kita akan coba lihat pergerakan saham BRMS Di 6 bulan terakhir Ke grafis selanjutnya di perdagangan Mei BRMS diperdagangkan di level 151 13 Juni di 134 Juli menguat ke 160an Agustus kembali melandai ke 150an Pemirsa Namun di posisi September Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda Pemirsa September menguat ke level 200an Kemudian di Oktober menguat di Rp288 Bahkan di beberapa peragangan terakhir Intradenya BRMS sempat menembus ke level 302 Level intradenya tertinggi di sepanjang masa Pembukaan sesi kedua di Rp286 pemirsa Rp288 bergerak flat sampai sejauh ini Kemudian kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada Ke grafis selanjutnya posisi price ending ratio di 133.04 kali Sementara PSR di 20.11 kali PBV-nya di 2.07 kali Sementara PCFR-nya di kisaran 78.61 kali Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda Karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan Di sepanjang hari ini Dimana dekar gasam kabungan bergerak prototif Dan lebih cenderung bergerak flat pemirsa Dan belum mampu balik ke level 7.700an Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya